Hai teman-teman, pantun dohani untuk hari ini dengan Feby di Surabaya. Bapak, Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasih Allah. Salah seorang teman yang tinggal di Jakarta bercerita tentang pergeseran status sosial seseorang di lingkungan kaum berduit. Kalau dulu, status sosial ditentukan oleh harga mobil, alamat rumah, dan pendidikan anak-anak. Kini ukuran status sosial ditentukan dari jenis undangan nikah yang diterima dari teman atau relasi. Apakah kategori VVIP atau VIP atau standar. Lantas, status sosial kedua ditentukan oleh urutan keberapa sebagai donatur. Ya, ketika seseorang menerima undangan sebagai VVIP dan atau semakin di atas urutan sebagai donatur, maka semakin tinggi juga status sosial orang tersebut. Dengan demikian, donasi harus diungkapkan kepada publik. Dari sini kita bisa mengerti mengapa Yesus begitu keras mengkritik perbuatan kaum farisi dan ahli Taurat dalam hal bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Tanamannya habis dirusak hama. Ditebas sekalian gunakan parang. Jangan lakukan kewajiban agama semata-mata agar dilihat orang. Bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasih alah. Segala perbuatan atau tindakan dinilai baik atau jahat, benar atau salah, bukan hanya dilihat dari hasilnya. Suatu perbuatan baik tidak bisa dikatakan baik kalau motivasi dasar untuk melakukannya salah. Suatu perbuatan yang dimotivasi oleh maksud baik namun ternyata hasilnya buruk, tidak serta-merta bisa disalahkan. Karena hasil yang terjadi dari perbuatan itu bukanlah tujuan utama, tetapi sebagai efek yang terjadi di luar dugaan atau maksud awal. Tak baik memiliki sifat serakah, juga yang melanggar kemanusiaan. Jika kamu memberikan sedekah, jangan karena ingin dapat pujian. Suatu perbuatan dinilai baik dan benar harus berdasar pada motivasi murni. Mengapa dan untuk apa perbuatan itu dilakukan. Tentunya maksud utamanya adalah Demi kebaikan, demi kemuliaan nama Allah, dan keselamatan manusia. Memberi sedekah adalah perbuatan amal untuk membantu orang lain Atau sebuah lembaga yang disisihkan dari sebagian penghasilan. Karena itu dalam bersedekah, jumlah uang yang kita berikan tidak perlu diberitahukan atau dipublikasikan ke masyarakat. Tangan kiri tidak perlu melihat apa yang diperbuat tangan kanan. Setiap hari selalu minum jamu Untuk mendukung vokal saat bernyanyi Jika berdoa, masuklah ke kamarmu Berdoalah dari tempat tersembunyi Sika batin pada saat memberikan sumbangan Mestinya dalam kondisi Rendah hati Gembira Nyaman Dan bebas dari kepentingan apapun Sebagaimana santu Paulus utarakan pada suratnya kepada jemaat di Korintus Tidaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasih orang yang memberi dengan sukacita Mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan senantiasa memberi derma Tuhan memberkati usaha kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berkah dalam